Saat ini, di dalam hutan, banyak dibangun gubuk kayu sementara. Rajurit elit dari ras kayu hitam, ras raksasa batu, ras mesin logam, ras iblis kekeringan, dan ras slime berkumpul di sini. Jumlahnya ada puluhan ribu. Di belakang stasiun sementara ini terdapat gubuk kayu yang digunakan sebagai penjara sementara. Banyak manusia yang dikurung di dalam, tangan dan kaki mereka dirantai dengan rantai besi yang kokoh. Rantai besi ini sangat kokoh. Mereka terbentuk dari kedalaman gunung berapi setelah ribuan tahun ditempa oleh magma. Bahkan seorang Grandmaster tidak akan mampu memecahkan besi vulkanik semacam ini. Oleh karena itu, sekali seseorang dirantai oleh rantai besi ini, hampir mustahil untuk melarikan diri. Pada saat ini, manusia ini juga dipukuli dengan kejam oleh tentara dari lima ras. Mereka dipukuli hingga babak belur, dan wajah mereka tidak dapat dikenali lagi. Beberapa dari mereka bahkan tidak dapat melihat tampilan aslinya. Jelas sekali betapa mengerikannya perlakuan yang mereka derita. Di antaranya adalah Wukuan, Elevesan, Ren Haudan, dan lainnya. Hampir semua manusia yang memasuki dunia rahasia ini untuk berpartisipasi dalam uji coba telah ditangkap. Mereka yang tidak ditangkap dibunuh dalam proses perlawanan. Biar ku beritahu padamu manusia rendahan, sebaiknya kau bersikap baik. Seorang kapten dari ras kayu hitam menunduk dan menatap tajam ke arah Wukuan dan yang lainnya. Jika bukan karena kalian masih berguna, aku pasti sudah membunuh kalian para cambuk sejak lama. Kamu benar-benar berani membunuh begitu banyak saudara laki-laki ras kayu hitamku. Bahkan jika kamu mati 10 ribu kali, kamu tidak akan mampu menebus dosa ini. Matanya menunjukkan kilatan kejam dan aura pembunuh. Pak! Wukuan menggigil dan memohon belas kasihan. Masalah ini sebenarnya tidak ada hubungannya dengan kami. Ini semua kesalahan siaping. Bajingan itu membunuh saudara-saudaramu dari ras yang sama. Kami hanya lewat dan tidak melakukan kesalahan apapun. Seperti kata pepatah, setiap hutang memiliki debitur. Jika kamu ingin membalas dendam, kamu harus mencari wanita jalang itu, siaping. Percuma melampiaskan amarahmu pada manusia tak bersalah seperti kami. Dia merasa setan-setan ini murni melampiaskan amarahnya kepada orang yang salah. Dia berharap iblis-iblis ini memiliki hati yang penuh belas kasihan dan membiarkan manusia yang tidak bersalah ini pergi. Omong kosong. Kapten ras kayu hitam mengutuk, kalian masih melakukan aksi di sini. Siapa yang tidak tahu kalau kalian bersekongkol dengan manusia siaping itu. Kalian semua bersaudara dari ras yang sama. Beraninya kalian mengatakan bahwa masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Apa yang telah dia lakukan adalah apa yang telah kamu lakukan. Semakin besar dosa yang dia lakukan, semakin besar pula dosa yang telah kamu lakukan. Kamu masih ingin mencari alasan untuk menghindari tanggung jawab. Kamu mengalami delusi. Singkatnya, jika kami tidak dapat menemukan manusia siaping itu, maka kami akan membuang sampah manusia Anda semua. Kami akan membunuh ayam untuk menakuti monyet, dan kami akan mengadakan upacara peringatan untuk saudara-saudara kami yang gugur. Tubuhnya dipenuhi aura pembunuh yang mengerikan, dingin dan tanpa ampun. Monster terkutuk. Wukuan dan yang lainnya merasa sangat sedih di hati mereka. Ini murni bencana yang tidak terduga. Mereka telah berjalan melalui alam rahasia tanpa alasan atau alasan dengan harapan menemukan rahasia alam rahasia dan jalan pintas untuk maju ke alam raja. Siapa sangka bencana akan menimpa mereka dari langit? Para prajurit dari lima ras besar melakukan pencarian karpet di mana-mana, tidak meninggalkan sehelai rambut pun. Jelas sekali bahwa tuan manusia yang tidak siap ini langsung dikepung oleh tentara elit dari lima ras utama, dan mereka bahkan tidak dapat melarikan diri. Baru kemudian mereka mengetahui bahwa bajingan siaping tidak hanya selamat dari pengepungan begitu banyak tentara ras kayu hitam, dia bahkan membunuh sekelompok dari mereka. Setelah melarikan diri, bajingan ini bahkan menunjukkan kekuatannya yang tak terkalahkan dan memusnahkan sekelompok raksasa batu, iblis kekeringan, dan tentara elit lainnya, membentuk perseteruan berdarah dengan lima ras besar. Hal ini menyebabkan patriark mereka menjadi marah, dan dia bersumpah untuk menghilangkan momok ini. Pada akhirnya, mereka terlibat, dan mereka dianggap sebagai kaki tangan siaping. Semuanya ditangkap, dan tidak ada satupun yang selamat. Sekarang, katakan yang sebenarnya, di mana sebenarnya siaping bersembunyi. Jika Anda memberitahu saya sekarang, Anda dapat menghindari penyiksaan, dan Anda bahkan dapat menebus kejahatan Anda dengan perbuatan baik. Anda dapat menghindari kematian. Jika kamu tidak memberitahuku, maka kamu akan menderita. Kapten iblis kekeringan di dekatnya menatap sekelompok tawanan dengan ekspresi muram. Siaping telah membunuh sekelompok iblis kekeringan sebelumnya, dan beberapa kerabatnya termasuk di antara mereka. Oleh karena itu, dia paling membenci siaping, jadi dia mengajukan diri untuk menyelidiki dan menginterogasi manusia ini untuk mendapatkan informasi. Aku tidak tahu, kami juga ingin tahu di mana siaping itu berada. Elefe San berkata dengan cemberut. Jika dia tahu di mana siaping itu berada, dia akan naik dan menggigitnya sampai mati. Bajingan itu datang ke dunia rahasia percobaan ini. Dia jelas tahu bahwa tempat ini penuh dengan bahaya, dan ini bukan dunia manusia, tapi dia tetap bersikap rendah hati untuk menghindari konflik besar. Tapi anak ini baik, dia menimbulkan masalah setiap hari, dan begitu dia datang ke tempat ini, dia menimbulkan masalah besar. Hanya karena dia memiliki sedikit kekuatan, dia menyinggung orang lain sampai mati. Jika Bajingan itu mati, biarlah. Mereka tidak bisa menyalahkan orang lain, dan mereka bahkan diam-diam merayakannya, merasa telinga dan mata mereka jernih. Tapi orang ini sangat tangguh, dan dia masih hidup dan bersemangat. Sekarang, karena anak ini menyebabkan masalah di mana-mana, dia telah membuat masalah bagi mereka, menyebabkan mereka menjadi tawanan dari lima ras besar dan menderita segala macam penyiksaan. Jangan berpura-pura bodoh. Kapten Sukuhou kekeringan berteriak dengan marah, kalian bersekongkol dengan Xiaoping. Kalian semua adalah manusia, dan kalian datang untuk berpartisipasi dalam uji coba bersama. Bagaimana mungkin kalian tidak tahu di mana Xiaoping berada? Bicaralah, apakah kamu ingin melindungi manusia Xiaoping itu? Dia terbakar amarah. Dia merasa sangat marah. Mereka jelas telah menangkap kelompok manusia ini, tetapi mereka masih berani melawan dengan keras kepala. Mereka tidak memahami situasinya, dan bahkan sekarang, mereka masih ingin melindungi manusia Xiaoping. Sungguh penuh kebencian. Pasti itu. Mereka pasti ingin melindungi manusia Xiaoping itu. Bahkan saat ini, kamu masih ingin melindungi saudara-saudaramu yang satu ras. Sepertinya persahabatan kalian sangat dalam. Jika kita tidak menggunakan penyiksaan dan tipuan, manusia rendahan ini tidak akan tahu betapa kuatnya kita. Beri mereka pelajaran. Jika tidak, kami akan menghancurkan budidaya mereka dan membuat mereka sama sekali tidak berguna. Para prajurit dari lima ras besar di sekitarnya semuanya mencibir. Mereka merasa harus membuat manusia ini sedikit menderita. Jika tidak, mereka tidak akan mengatakan yang sebenarnya dan mengungkapkan keberadaan Xiaoping. Lindungi pantatku. Wajah hukuan dan yang lainnya berubah menjadi hijau. Mereka hanya ingin segera membunuh Xiaoping. Bagaimana mereka bisa melindungi tak tahu malu ini. Bahkan jika mereka dipukuli sampai mati, mereka tidak akan bisa melakukan hal seperti ini. Sejujurnya, untuk menggunakan Xiaoping dan yang lainnya sebagai tameng dan mengirim Xiaoping ke kematiannya, mereka sudah lama berpisah. Bagaimana mereka bisa tahu di mana Xiaoping itu berada. Oleh karena itu, apa yang mereka katakan semuanya benar. Mereka tidak bermaksud menyembunyikannya. Sekarang, lima balapan besar hanya mempersulit mereka. 992. Kamu masih berani berpura-pura bodoh. Apa menurutmu kami bodoh? Manusia-manusia ini tidak akan menyerah sampai mereka melihat peti mati itu. Jangan bicara omong kosong dengan mereka. Hajar mereka dulu. Iya, hajar mereka dan mereka akan patuh. Para prajurit elit dari lima ras mencibir. Mereka tidak percaya apapun yang dikatakan manusia. Mereka jelas berasal dari kelompok yang sama yang datang ke persidangan. Bagaimana mereka bisa mengatakan bahwa mereka tidak tahu di mana Xiaoping berada. Jika ini bukan kebohongan, apalagi yang bisa terjadi. Tanpa ragu, mereka langsung menyerang, meninju dan menendang wukuan dan yang lainnya. Beberapa monster tampak ganas. Mereka bahkan menggunakan segala macam penyiksaan yang kejam. Mereka memukuli mereka sampai wajah mereka bengkak dan diambang kematian. Meskipun wukuan dan yang lainnya memiliki fisik seorang master, mereka tidak dapat menahannya. Setelah pemukulan tersebut, mereka merasakan sakit yang luar biasa di sekujur tubuh mereka. Seolah-olah setiap saraf tertusuk. Dapat dikatakan bahwa mereka belum pernah menderita sakit seperti itu seumur hidup mereka. Mereka berteriak kesakitan. Apakah kamu akan memberitahu kami sekarang? Apakah kamu akan memberitahu kami atau tidak? Pemimpin suku kekeringan Hou menatap manusia ini dengan dingin. Jika kamu tidak memberitahu kami sekarang, beberapa dari kamu akan mati dalam pemukulan berikutnya. Pikirkan baik-baik, apakah hidupmu lebih penting, atau hidup Xiaoping? Nadanya penuh ancaman, memaksa manusia untuk mengatakan yang sebenarnya dan berhenti melindungi Xiaoping. Tuhan, tolong jangan pukul kami. Jika Anda melanjutkan, Anda akan benar-benar mati. Kami benar-benar tidak tahu di mana bajingan itu berada. Bahkan, kami juga sedang mencari keberadaan wanita jalan itu. Kalau kami tahu, kami tidak akan segan-segan memberitahu Anda. Benar, sejujurnya, kami tidak takut memperlihatkan linen kotor kami. Faktanya, kami punya dendam terhadap bajingan itu. Kami tidak memiliki kontak apapun dengannya. Dia tidak akan memberitahu kami keberadaannya. Itu benar. Bahkan jika kamu memukul kami sampai mati, tidak ada gunanya. Jika kamu tidak tahu, maka kamu tidak tahu. Wukuan dan yang lainnya meratap. Mereka sangat menyesalinya hingga usus mereka berubah menjadi hijau. Jika mereka tahu ini akan terjadi, mereka tidak akan meninggalkan Xia Ping dan yang lainnya dan melarikan diri. Akan lebih baik jika mereka tetap tinggal dan bertarung melawan monster itu bersama-sama. Dengan begitu, mereka mungkin tidak akan jatuh ke tangan monster-monster ini dan sangat menderita. Tapi sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang. Jika mereka ditangkap oleh monster-monster ini, mereka mungkin akan mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Tria yang tangguh. Bahkan setelah dipukuli, dia masih keras kepala. Kapten suku kekeringan Ho terkejut sekaligus marah. Ia tidak menyangka manusia ini begitu keras kepala. Meski disiksa, mereka tetap merahasiakannya dan menolak membocorkan informasi apapun tentang teman mereka. Mereka bahkan berbohong, mengatakan bahwa ada permusuhan di antara mereka. Bah, jika ia benar-benar mempercayai manusia ini, ia akan menjadi orang paling bodoh di dunia. Jika mereka benar-benar mempunyai dendam terhadap satu sama lain, mengapa mereka begitu melindungi satu sama lain? Sekalipun mereka dipukuli hingga di ambang kematian, mereka tetap tidak mau mengungkapkan keberadaan satu sama lain. Apakah ini sesuatu yang akan dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai dendam terhadap satu sama lain? Tidak ada keraguan bahwa mereka memiliki hubungan yang sangat baik satu sama lain. Mereka telah melalui suka dan duka bersama-sama, dan itulah mengapa mereka bisa melakukan tindakan tanpa rasa takut. Ini tidak akan berhasil. Jika kita terus bertarung seperti ini, aku khawatir mereka akan benar-benar mati. Jika kita benar-benar membiarkan manusia ini mati, kita mungkin akan memenuhi keinginan mereka dan mati sebagai martir. Saya tidak menyangka manusia ini terlihat begitu lemah, tapi mereka semua sangat berani dan tidak mau menyerah. Jika kita bukan musuh, saya akan sangat mengagumi mereka. Kagumi pantatku, semakin keras kepala mereka, semakin merepotkan kita. Jika itu masalahnya, bagaimana kita bisa menemukan pelaku utamanya, manusia siaping? Para prajurit dari lima ras besar berdiskusi. Mereka tidak menyangka bahwa bahkan setelah penyiksaan seperti itu, manusia ini masih tidak mau mengungkapkan keberadaan siaping. Tidak satu pun dari mereka yang menyerah. Ini sungguh menakjubkan. Namun, mereka juga merasa hal itu merepotkan. Jika ini terus berlanjut, mereka tidak akan dapat menemukan keberadaan siaping. Itu tidak ada gunanya. Wukuan dan yang lainnya sangat marah hingga mereka ingin muntah darah. Mereka ingin menyerah dan mengkhianati siaping, tetapi masalahnya adalah tidak ada yang mempercayai kata-kata mereka. Sebaliknya, mereka malah dipukuli. Apakah ada orang yang lebih sial dari mereka di dunia ini? Apa yang harus kita lakukan? Kita bahkan tidak bisa mengetahui keberadaan siaping dari manusia ini. Apakah kita hanya melakukan pekerjaan yang tidak berguna? Kapten suku kekeringan Ho mengerutkan kening. Dia sangat frustrasi. Manusia itu jelas hanyalah seekor lalat yang bisa ditampar sampai mati kapan saja. Namun karena mereka tidak dapat menemukan keberadaannya, dia masih hidup dan menendang sehingga menimbulkan masalah di mana-mana. Ini mungkin bukan pekerjaan yang sia-sia. Mata biru sang kapten bersinar. Karena hubungan kedua belah pihak sangat baik, kita bisa menggunakan manusia ini sebagai umpan untuk memancing ular keluar dari lubangnya. Saya yakin bocah itu tahu bahwa rekan-rekannya dalam bahaya dan pasti akan membantu mereka. Dengan cara ini, kita bisa menggunakan manusia ini sebagai umpan dan memasang jebakan untuk menangkap mereka semua dalam satu gerakan. Dia mengungkapkan rencananya. Tidak buruk, tidak buruk. Rencana ini tidak buruk. Mendengar ini, mata sang kapten berbinar. Selama bajingan itu punya hati nurani, dia tidak akan meninggalkan kita begitu saja. Namun, selama dia berani muncul, itu akan menjadi hari kematiannya. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Dia sepertinya melihat siaping muncul di depannya, bersujud dan memohon belas kasihan. Namun, dia tidak peduli. Dia dingin dan tanpa ampun. Sebaliknya, dia menekan manusia terkutuk ini ke tanah dan menghajarnya. Dia mempermalukannya secara sembarangan dan membalas dendam atas kematian rekan-rekannya. Seperti yang diharapkan dari kapten perlombaan mesin. Dia benar-benar licik. Aku merasa takut hanya mendengar rencana ini. Bukankah itu berarti manusia itu pasti sudah mati? Tidak diragukan lagi, ini adalah rencana yang terang-terangan. Manusia itu tidak punya pilihan selain dipaksa keluar. Selama dia berani keluar, dia tidak akan bisa melarikan diri apapun yang terjadi. Haha, aku hampir bisa melihat anak itu dalam dilema. Setelah menangkap manusia itu, jangan bunuh dia dulu. Pukul dia selama satu jam. Bukan itu saja, kita harus menangkapnya dan menyeretnya ke kuburan rekan-rekan kita yang sudah mati. Kita harus bersujud tiga ribu kali dan mematahkan salah satu kakinya setiap kali melakukan kotao. Para prajurit elit dari lima ras semuanya merasa puas diri. Mereka merasa manusia, Xia Ping, sudah menjadi kura-kura di dalam toples. Tidak mungkin dia bisa lepas dari cengkeraman mereka. Percuma saja, rencana ini sama sekali tidak berguna. Wu Kuan dan yang lainnya berteriak dalam hati mereka. Sebelumnya, mereka meninggalkan Xia Ping dan teman-temannya dalam kesulitan. Mereka bahkan menggunakannya sebagai tameng untuk melarikan diri. Mereka telah membentuk perseteruan mematikan dengan mereka. Itu tahu bahwa mereka tidak beruntung dan telah ditangkap oleh iblis. Dia tidak sabar untuk menertawakan kemalangan mereka. Mengapa dia mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan mereka? Itu bukanlah sesuatu yang bisa dia impikan. Namun, mereka tidak berani mengatakan hal seperti itu. Kalau tidak, mereka bahkan tidak punya nilai untuk memancing Xia Ping keluar. Ketika itu terjadi, mereka mungkin sudah mati. Mereka akan dibuang seperti sampah oleh setan. 993. Hari lain berlalu, banyak tetua dari lima ras besar muncul di markas sementara dari lima ras besar. Mereka sedang makan siang, ngobrol santai, dan bonding. Laporan Tiba-tiba, seorang pengintai berlari masuk sambil terengah-engah. Apa masalahnya? Tetua suku iblis kekeringan mengerutkan kening. Jika itu bukan sesuatu yang penting, pengintai ini tidak akan bersikap kasar dan terburu-buru masuk. Pengintai itu menarik nafas dalam-dalam dan berteriak, melapor kepada para tetua, kami telah menemukan jejak manusia Xia Ping. Apa? Mendengar ini, para tetua dari lima ras besar semuanya berdiri dan menatap ke arah pengintai. Bicaralah, di mana manusia Xia Ping itu? Di mana kamu menemukannya? Mereka langsung gembira. Setelah sekian lama mencari manusia itu, mereka akhirnya menemukan jejak bajingan Xia Ping itu. Setidaknya usaha mereka beberapa hari terakhir ini tidak sia-sia. Dia berada tepat di luar markas kita. Pramuka itu memasang ekspresi aneh. Tetua ras kayu hitam tercengang. Manusia itu berada tepat di luar markas kita. Bagaimana apanya? Mungkinkah bocah itu tahu bahwa dia tidak bisa bersembunyi, jadi dia langsung masuk ke dalam perangkap kita. Mata tetua ras mekanik itu bersinar. Dia juga sangat bingung dengan masalah ini. Menghadapi pencarian dari lima ras besar, bocah itu tidak hanya tidak lari atau bersembunyi, tapi dia juga berani tampil di depan mereka dengan begitu berani. Dia praktis mendekati kematian. Tidak mungkin. Manusia itu sangat kejam. Jika dia benar-benar takut pada lima ras besar, dia tidak akan berani menyerang saudara kita. Apakah dia merencanakan sesuatu? Tetua raksasa batu itu berkata dengan suara rendah. Dia merasa bahwa dia harus tetap waspada, kalau tidak dia mungkin akan jatuh ke dalam perangkap manusia pengkhianat itu. Para tetua lainnya hanya bisa mengangguk. Mereka teringat bahwa mereka telah mencari kemana-mana untuk mencari saudara mereka yang hilang. Pada akhirnya, dengan kemampuan ras mekanik untuk merasakan satu sama lain, mereka akhirnya menemukan sebuah gua. Banyak saudara mereka yang diikat oleh Xiaoping di sana. Namun, mereka tidak menyangka manusia bajingan itu benar-benar mengubur bom nuklir dalam jumlah besar di dalam gua. Mereka langsung meledakkan seluruh gua, dan gelombang kejutnya menyebar hingga belasan kilometer. Para prajurit dari lima ras besar yang pergi menyelamatkan mereka juga tewas. Ribuan dari mereka meninggal, dan kerugiannya sangat besar. Justru karena inilah mereka sangat membenci Xiaoping, dan mereka bersumpah untuk membunuh manusia bajingan ini dan membalas dendam atas saudara-saudara mereka yang telah mati tanpa alasan. Penginte itu menjawab, alasan mengapa dia datang secara pribadi kali ini adalah karena dia ingin menyelamatkan sesama manusia. Jadi dia berharap untuk bernegosiasi dengan kami dan mengembalikan manusia yang ditawan kepadanya. Ini mengungkapkan tujuan kunjungan Xiaoping. Omong kosong. Penatua iblis kekeringan segera mengutuk. Sungguh arogan. Dia ingin kita mengembalikan manusia tawanan kepadanya. Dia pikir dia siapa. Hanya beberapa kata dan kita harus patuh dan patuh mengembalikan tawanan. Sangat tidak menyenangkan, merasa bahwa Xiaoping terlalu sombong, tidak menaruh perhatian sama sekali. Di mana manusia itu? Cahaya dingin muncul di mata tetua ras kayu hitam, saya pikir kita harus segera keluar, menangkapnya, dan menyiksanya. Tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Dalam hal kebencian mereka terhadap Xiaoping, kebencian suku kayu hitam terhadap bajingan ini tidak diragukan lagi adalah yang terdalam, karena suku kayu hitam telah kehilangan sebagian besar saudara mereka. Benar, apa gunanya bernegosiasi? Segera bunuh jalan keluar kita dan bunuh dia. Dia ingin bernegosiasi dengan kita. Apakah dia berhak melakukannya? Semut ingin sejajar dengan gajah. Dia benar-benar dibutakan oleh lemak babi, dan dia bahkan tidak bisa melihat kemampuannya sendiri. Sekelompok tetua mengertakkan gigi, ingin membunuh jalan keluar mereka dan memotong bocah ini menjadi beberapa bagian. Lebih tua. Pengintai itu ragu-ragu sejenak, lalu berkata, manusia itu sepertinya tidak datang sendirian. Sepertinya dia membawa banyak pembantu di belakangnya. Jumlah mereka sangat banyak, dan jumlah mereka sangat mencengangkan. Apa? Para tetua terkejut, bocah ini tidak datang sendirian. Namun, jika dipikir-pikir dengan hati-hati, ini sangat normal. Bagaimanapun, ini adalah perkemahan sementara mereka, dan ada lebih dari 10 ribu tentara di sini. Betapapun beraninya bocah ini, dia tidak akan berani menerobos masuk ke sarang harimau sendirian. Ayo keluar dan melihat. Tetua suku iblis kekeringan berkata dengan suara rendah. Ia ingin tahu apa yang ingin dilakukan manusia ini dengan datang ke sini. Wus! Segera, semua tetua di perkemahan pindah, dan sejumlah besar tentara mengikuti di belakang mereka. Tak lama kemudian, mereka sampai di pintu masuk perkemahan. Para elit berkumpul, dan niat membunuh memenuhi udara. Dan di luar pintu masuk perkemahan, beberapa ratus meter jauhnya, berdiri lima hingga enam sosok, dan salah satunya adalah siaping. Adapun yang lainnya, mereka adalah tulinglong, luan hijau, gagak kemalangan, dan monster lainnya, serta tiga grandmaster manusia yang hebat. Mereka semua berdiri di belakang siaping untuk meningkatkan prestisinya. Seperti yang diharapkan, manusia siaping itu ada di sini. Aku akan pergi dan membunuhnya sekarang. Melihat penampilan siaping, mata sesepuh suku kayu hitam menjadi merah. Dia tidak bisa menahan niat membunuh di dadanya, dan dia segera ingin menyerang. Namun, sebelum dia bisa melakukan apapun, dia dihentikan oleh tetua suku mesin di sampingnya. Pihak lain berkata dengan suara rendah, jangan gegabuh. Apakah Anda melihat pegunungan di sekitarnya? Ada orang yang sedang menyergap di mana-mana. Banyak tetua melihat ke atas, dan mereka segera menemukan bahwa di dalam hutan lebat, tanaman terus bergerak dan dahan pohon bergoyang. Aura mereka kacau, dan mereka semua panik. Samar-samar, ada banyak orang yang sedang menyergap di balik pepohonan. Tampaknya ada banyak orang, setidaknya sepuluh ribu orang. Mereka hanya menunggu perintah siaping untuk menyerang dalam sekejap. Seketika, tetua ras Blackwood menggigil, dan rambutnya berdiri tegak. Jika dia dengan bodohnya keluar sekarang, dia akan disergap dan akan langsung terpotong-potong menjadi puluhan bagian. Dia bahkan tidak tahu bagaimana dia meninggal. Manusia tercela, sebenarnya ada penyergapan. Tetua ras Blackwood mengutuk. Dia berkeringat deras dan memandang penuh rasa terima kasih pada tetua ras mesin. Kalau tidak, jika tetua perlombaan mekanik memegangnya, dia pasti akan mati. Namun, tetua raksasa batu itu bingung. Aneh, bagaimana manusia ini menemukan begitu banyak pembantu. Sepertinya ada puluhan ribu tentara. Bukankah mereka bilang jumlah pesertanya dibatasi? Menurut aturan kuno, hanya ada sedikit setan yang berpartisipasi dalam uji coba setiap saat. Semuanya adalah elit. Bagaimanapun, jumlah buah roh lima elemen terbatas. Mereka tidak bisa membiarkan semua iblis elit dari ras iblis masuk ke dalam kematian mereka. Itu akan menghancurkan harapan masa depan ras iblis. Oleh karena itu, bagaimanapun juga, tidak boleh ada puluhan ribu orang yang masuk. Era kuno adalah zaman kuno. Siapa yang tahu apa yang terjadi dengan ras iblis? Dulu pasti tidak akan ada manusia yang masuk, tapi sekarang malah ada manusia yang masuk. Ini cukup aneh. Tetua suku mesin berkata dengan suara rendah, manusia-manusia itu mengandalkan jumlah mereka untuk mengirimkan sejumlah besar orang untuk berpartisipasi dalam uji coba. Ini tidak aneh. Bagaimanapun, kita harus berhati-hati dan tidak jatuh ke dalam masalah. Jebakan orang-orang pengkhianat itu. 994 Pada saat ini, di luar kam, di kedalaman hutan, sekelompok monster sedang memegang banyak cabang di tangan mereka. Mereka terus mengguncangnya, membuatnya seolah-olah mereka memiliki banyak tangan untuk membingungkan para elit dari lima ras. Saudaraku, bisakah kita membuat para bajingan itu berpikir bahwa kita memiliki banyak pembantu? Akankah mereka mengetahui keberadaan kita dan menyerang kita? Maka kita akan selesai, kata Metal Tiger dengan hati nurani yang bersalah. Metal Tiger berkata dengan hati nurani yang bersalah. Rencana ini selalu terasa tidak bisa diandalkan. Mungkinkah itu benar-benar menipu alien dari lima ras besar? Jangan khawatir. Dengan kecerdasan para alien itu, mereka pasti tidak akan mengetahui triknya. Mereka pasti akan mengira kita memiliki pasukan dalam jumlah besar dan menyergap. Menurutku mereka tidak berani datang. Siaping sangat percaya diri. Ini adalah strategi yang telah diverifikasi oleh sejarah. Itu jelas merupakan strategi kelas satu. Kecuali pihak lain itu bodoh dan menyerang tanpa mengucapkan sepatah katapun. Jika tidak, komandan yang berhati-hati tidak akan bertindak gegabuh sebelum mereka memahami situasi dengan jelas. Apa yang harus kita lakukan jika alien itu benar-benar datang? Metal Tiger masih merasa sedikit tidak bisa diandalkan, karena menganggapnya terlalu tidak aman. Siaping berkata dengan nada menghina, apa lagi yang bisa kita lakukan? Tentu saja, kita akan melarikan diri. Apakah kita akan menunggu kematian di sini? Metal Tiger dan monster lainnya semuanya tersipu. Apa yang dia katakan sangat masuk akal? Ada puluhan ribu tentara di sisi lain. Jika mereka benar-benar menyerang, mereka tidak akan mampu melawan. Jika mereka bertabrakan dengan mereka, mereka mungkin akan dikepung dan dibunuh. Apalagi mereka mudah melarikan diri. Bagaimanapun, ada gunung di mana-mana, dan letaknya jauh dari sisi lain. Jika ingin melarikan diri, diperkirakan kelompok alien tersebut tidak akan mampu mengejarnya. Dapat dikatakan bahwa ini adalah rencana yang sempurna. Bahkan jika mereka terlihat jelas, mereka tidak akan berada dalam bahaya. Siaping bahkan menyergap banyak bom nuklir dalam perjalanannya untuk melarikan diri. Jika mereka berani mengejarnya, dia akan segera meledakkannya dan meledakkannya. Bagaimanapun, dia sudah mempersiapkan kedua cara. Bahkan jika dia tidak bisa menakuti pihak lain, dia bisa dengan mudah melarikan diri. Namun saat ini, tampaknya kelompok alien tersebut tidak berani bertindak gegabuh. Mereka seharusnya ketakutan untuk sementara waktu. Saudaraku, kelompok alien akan keluar. Mata gagak kemalangan sangat tajam. Dia segera melihat sosok-sosok padat muncul di gerbang kam. Mereka adalah tetua dari kelompok alien. Masing-masing dari mereka memiliki aura yang kuat dan telah mencapai puncak alam kekuatan tertinggi. Ayo pergi dan temui mereka. Xiaoping berdiri dengan tangan di belakang punggung dan mendekati kelompok tetua alien. Gagak kemalangan dan iblis lainnya terkejut, tetapi ketika mereka melihat Xiaoping melangkah maju, mereka tidak punya pilihan selain mengikuti dan meningkatkan reputasi Xiaoping. Meskipun hatinya sangat ketakutan, dia tetap terlihat tenang di permukaan. Manusia, apa yang kamu lakukan di sini? Tetua dari mesin Rache itu meraung. Meskipun ia sangat membenci Xiaoping, ia tetap merasa tidak boleh bertindak gegabuh sebelum mengetahui motif pihak lain. Para tetua dari ras lain juga memiliki pemikiran yang sama. Manusia bajingan ini jelas tahu bahwa dia dirugikan, namun dia masih berani datang ke sini secara pribadi. Ini sedikit tidak biasa. Mereka tidak berani percaya bahwa tidak ada konspirasi di balik ini. Oleh karena itu, mereka semua sangat berhati-hati, takut jatuh ke dalam perangkap Xiaoping. Kamu masih bertanya padaku apa yang aku lakukan di sini? Bukankah aku sudah memberitahumu sampah sebelumnya? Serahkan teman baikku segera. Kalau tidak, aku akan memberi perintah untuk meratakan kelima klanmu. Xiaoping melihat ke bawah dari atas, nadanya sangat arogan, seolah memusnahkan lima ras ini bukanlah hal yang sulit. Teman baik. Mendengar ini, ketiga Grandmaster manusia memiliki ekspresi aneh. Anak ini bahkan berniat membunuh wukuan dan yang lainnya. Kedua belah pihak benar-benar tidak bisa didamaikan, jadi bagaimana mereka bisa menjadi teman baik? Dia jelas-jelas berbohong melalui giginya. Namun, kelompok alien ini tidak tahu bahwa Xiaoping, wukuan, dan yang lainnya sedang merencanakan sesuatu yang tidak baik. Mereka benar-benar marah dengan sikap arogan Xiaoping. Hati mereka meletus seperti gunung berapi, meledak karena amarah. Bajingan ini datang ke sini untuk memohon agar mereka mengembalikan tawanannya, tapi apa yang terjadi sekarang? Dia memandang rendah mereka seperti seorang kaisar, memerintah mereka seolah-olah mereka adalah bawahannya, sombong, dan sangat sombong. Mereka belum pernah melihat orang yang begitu sombong dan lalim. Siapa yang akan mengembalikan tawanan seperti ini? Apakah dia benar-benar mengira dialah bosnya? Manusia-manusia itu adalah tawanan kita. Menurutmu siapa yang harus menyerahkannya hanya karena kamu bilang begitu? Kamu masih berani meratakan kelima klan kita? Apa kamu sudah gila? Apa menurutmu hidupmu terlalu panjang? Jika Anda ingin kami mengembalikan tawanan manusia ini, kami bisa. Jika Anda segera melakukan bunuh diri untuk menebus kejahatan Anda, kami akan mengembalikan mereka kepada Anda. Itu benar. Jika kamu tidak bunuh diri untuk menebus kejahatanmu, kamu ingin kami mengembalikan teman manusiamu. Bermimpilah. Sekelompok tetua alien mengutuk, wajah mereka muram. Mereka semua ingin bergegas dan menghajar siaping. Mereka bahkan ingin memotong-motongnya dan memotongnya menjadi pasta daging. Namun, melihat hutan di kejauhan, dahan yang bergoyang, dan penyergapan dari segala sisi, mereka merasa sedikit takut. Mereka menghentikan langkahnya, takut ribuan preman akan keluar dari hutan yang gelap dan membacok mereka sampai mati. Tidak ada lagi yang perlu kalian bicarakan. Apakah kalian ingin darah mengalir seperti sungai? Nada suara siaping sangat pantang menyerah, seolah-olah dia akan memerintahkan pasukan untuk meratakan kam lima klan jika ada perselisihan. Sungguh pantatmu. Apa menurutmu aku takut padamu? Datanglah jika kamu punya nyali. Mari kita lihat apakah kamu bisa membunuh kami sampai darah mengalir seperti sungai. Tetua suku iblis kekeringan berteriak, sepertinya dia sedang marah. Aku tidak akan datang. Datanglah jika kamu punya nyali. Jika aku tidak membunuhmu dalam tiga gerakan, anggap saja itu kekalahanku. Siaping memprovokasi, mencoba mendorongnya untuk bertindak. Tetua suku iblis kekeringan sangat marah. Ia ingin pergi, tapi ditahan oleh para tetua di sekitarnya. Mereka memberi isyarat dengan mata mereka untuk tidak terpengaruh oleh provokasi penjahat pengkhianat ini. Bajingan ini jelas telah menyiapkan penyergapan di hutan dan hanya menunggu sampai mati. Manusia, jangan sombong. Apakah kamu percaya bahwa aku tidak akan membunuh semua teman manusiamu? Jangan lupa, mereka ada di tanganku. Coba sentuh mereka jika kamu berani. Tetua suku iblis kekeringan mengertakkan gigi. Ia ingat masih ada tawanan di tangannya, jadi bocah ini harus berhati-hati. Apakah kamu pikir kamu masih bisa hidup tanpa tawanan? Kam ini sudah lama diratakan oleh pasukanku. Saya jamin tidak ada sehelai rambut pun yang tersisa. Siaping berkata dengan nada meremehkan, ingat, ini semua adalah teman baikku selama bertahun-tahun. Mereka tumbuh dengan mengenakan celana yang sama. Kamu harus memberi mereka makanan dan minuman yang enak dan melayani mereka seperti bangsawan. Jika mereka kehilangan sehelai rambut pun, aku akan menganggapmu bertanggung jawab. Dia berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, memerintahkan orang-orang berkeliling. Dia sepenuhnya menganggap dirinya sebagai bos dari alien ini. Bajingan Para tetua dari lima klan sangat marah hingga asap keluar dari lubang hidung mereka. Mereka merasa paru-paru mereka akan meledak. Manusia Bajingan ini semakin bersemangat saat dia berbicara. Semakin banyak dia berbicara, semakin dia memikirkan dirinya sendiri. 995 Baiklah, aku tidak akan bicara terlalu banyak padamu. Siaping sedikit lelah setelah banyak bicara. Dia memandang para tetua dari lima ras utama dan berkata, Singkatnya, kami datang ke sini hari ini untuk menyambut kami, untuk memberi tahu Anda apa yang baik bagi Anda, untuk memberi tahu Anda apa yang baik bagi Anda. Jangan berpikir bahwa Anda bisa bunuh saja siapa saja. Konsekuensinya bukanlah sesuatu yang dapat kamu tanggung. Mengerti. Aku akan memberimu waktu tiga hari untuk memikirkannya. Jika kamu tahu apa artinya tunduk pada keadaan, maka dengan patuh lepaskan para tawanan. Dengan begitu, kamu tidak akan menderita kerugian besar. Kalau tidak, kamu akan segera tahu apa artinya mendapat masalah besar. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Gagak kemalangan dan monster lainnya juga berbalik dan pergi. Bajingan ini. Tetua ras iblis kekeringan sangat marah. Dapat dikatakan bahwa ia tidak pernah mengalami penghinaan seperti itu seumur hidupnya. Manusia macam apa ini? Dia bahkan lebih sombong dari lima ras. Dia bertindak seolah-olah dia adalah pemimpin rasnya dan memperlakukan mereka seperti budak, memukuli dan memarahi mereka kapanpun dia mau. Dia sangat sombong. Haruskah kita naik dan membunuhnya? Mata tetua ras kayu hitam bersinar dengan niat membunuh. Ia ingin menggunakan kesempatan ini untuk menikam manusia dan mengakhiri masalah ini. Jangan gegabuh. Tetua dari ras mesin berkata dengan hati-hati, meskipun aku tidak yakin kalau manusia ini begitu sombong, pikirkan baik-baik. Karena dia sangat tidak kenal takut, apakah dia punya sesuatu yang bisa diandalkan. Atau mungkin dia melakukan ini dengan sengaja untuk membuat kita marah. Tujuannya adalah untuk menarik kita agar menyerangnya sehingga tanpa kita sadari kita akan jatuh ke dalam perangkapnya dan mati. Masih terasa bahwa manusia ini tidak sederhana. Mungkin ada konspirasi besar yang menunggu mereka. Perasaan bahaya yang kuat memperingatkan mereka untuk tidak bertindak gegabuh. Kalau tidak, mereka akan benar-benar tamat. Huff, manusia ini beruntung. Tetua ras kayu hitam mengertakkan gigi. Ia sangat marah hingga tubuhnya gemetar. Namun ia juga memahami bahwa tanpa mengetahui latar belakang manusia, akan sangat berbahaya untuk naik. Tidak ada yang tahu apa yang ada di balik lengan baju manusia itu. Mereka hanya bisa menyaksikan Xia Ping dan yang lainnya pergi. Beberapa menit kemudian, Xia Ping dan yang lainnya menghilang di depan para tetua lima ras. Namun, mereka tetap tidak bergerak. Suara mendesing. Tiba-tiba, mata sesepuh Slimae itu berkilat dan dia berkata dengan suara yang dalam, semuanya, pengintai sukuku di sekitar kam telah melaporkan bahwa monster telah menyusup ke kam kita. Tampaknya itu adalah iblis bayangan. Apa? Para tetua yang hadir semuanya terkejut. Mereka tidak menyangka kecelakaan seperti itu akan terjadi. Mereka juga tahu betapa kuatnya ras Slimae. Slimae itu seperti gumpalan cairan yang bisa berubah bentuk menjadi berbagai macam bentuk bahkan mengubah warna tubuhnya agar menyatu dengan lingkungan sekitarnya. Bisa dikatakan sebagai mata-mata terbaik di dunia. Selama Slimae itu menempel di dinding dan menyatu dengannya, Slimae itu akan mampu menyembunyikan keberadaannya. Dengan cara ini, tidak ada yang bisa mengetahui keberadaan Slimae. Dengan cara ini, mereka dapat dengan mudah menggali banyak informasi rahasia. Manusia itu benar-benar sedang merencanakan sesuatu. Tangkap mata-mata itu dan robeklah dia. Niat membunuh tetua raksasa batu melonjak. Dia ingin segera menangkap mata-mata itu. Jangan khawatir. Mata mekanis tua-mekanik itu bersinar dengan cahaya biru tua. Dia sepertinya sedang menghitung sesuatu. Apa gunanya menangkap mata-mata itu sekarang? Mari kita lihat apa sebenarnya yang ingin dilakukan orang itu dan trik apa yang dia miliki. Mungkin kita bisa mengetahui tujuan sebenarnya manusia itu. Ia memutuskan untuk tidak membunuh mata-mata itu untuk saat ini. Ia membiarkan mata-mata itu memasuki kampnya dan berkeliaran sesuai keinginannya. Ia ingin tahu apa tujuan manusia mengirim iblis bayangan ke kampnya. Para tetua lainnya juga mengangguk. Mereka merasa hal itu masuk akal. Mereka segera kembali ke markasnya dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Namun, mereka memerintahkan selimai untuk memantau shadow devil yang menyusup ke kam. Saat ini, di ruangan tempat para tawanan manusia berada. Wu Kuan dan yang lainnya terbaring di tanah pada nafas terakhir mereka. Mereka semua mengedarkan energi astral untuk menyembuhkan luka-luka mereka, sehingga kekuatan mereka hampir tidak dapat pulih. Siapa di sana? Tiba-tiba, Wu Kuan dan yang lainnya membuka mata. Mereka merasakan gejolak udara di luar pintu. Isinya jejak niat membunuh, menyebabkan rambut mereka berdiri tegak. Meski mereka kurang beruntung ditangkap oleh kelompok alien ini, bukan berarti mereka pemula. Semuanya tangguh dalam pertempuran dan berpengalaman. Hanya karena jumlah alien terlalu banyak sehingga mereka kalah jumlah. Suara mendesing. Segera, bayangan di tanah berkumpul dan perlahan membentuk sebuah sosok. Itu adalah iblis bayangan. Itu muncul di depan Wu Kuan dan Grandmaster manusia lainnya. Bayangan iblis. Wu Kuan dan yang lainnya menyipitkan mata. Mereka tidak menyangka akan ada iblis bayangan di kampara tawanan. Perlu diketahui bahwa ini adalah kubu dari lima klan besar. Itu dijaga ketat dan tidak mudah untuk dimasuki. Yang terpenting, mereka berselisih darah dengan gunung Wanyau. Apa yang ingin dilakukan iblis bayangan ini di sini? Apakah ada tujuan jahat lainnya? Mereka segera menjadi waspada. Semua kegelisahan mereka ada di latar belakang. Jangan gugup. Iblis bayangan berkata, Aku datang ke sini bukan untuk membunuhmu. Aku datang ke sini atas perintah Tuan Xia. Aku ingin memberitahumu sebuah berita. Tuan Xia, apakah itu Xia Ping? Wu Kuan segera memikirkan nama Xia Ping. Itu benar. Iblis bayangan mengangguk. Wu Kuan dan yang lainnya memasang ekspresi aneh. Mereka semua bertanya-tanya apakah ada yang salah dengan telinga mereka. Xia Ping adalah manusia dan memiliki perseteruan darah dengan gunung Wanyau. Bagaimana orang ini bisa begitu menghormati Xia Ping? Apakah ada lubang di kepalanya? Atau apakah Xia Ping, si jalang, telah menyerah kepada gunung Wanyau dan menjadi pengkhianat? Itulah sebabnya dia mendapatkan kesetiaan iblis bayangan. Mengapa kamu bekerja untuk Xia Ping? Seseorang bertanya dengan rasa ingin tahu. Bekerja keras. Iblis bayangan menggertakkan giginya. Jika wanita jalang itu tidak memasang bombola api di tubuhnya dan dapat meledakkannya kapan saja, mengancam nyawanya, bagaimana dia bisa menyerah dan dengan patuh bekerja untuk manusia ini? Namun, hal semacam ini terlalu memalukan untuk dikatakan, jadi ia tidak ingin mengatakannya. Memikirkan hal ini, iblis bayangan terlalu malas untuk peduli dengan berbagai spekulasi dari kelompok Grandmaster manusia ini. Ia berkata dengan lugas, saya tidak akan mengatakan banyak omong kosong. Lagi pula, waktu terbatas. Saya hanya punya satu tujuan datang ke sini, dan itu adalah untuk menyelamatkan Anda. Selamatkan mereka. Segera, Wu Kuan dan yang lainnya tidak senang. Sebaliknya, mereka penuh keraguan. Mari kita tidak membicarakan apakah iblis bayangan ini akan begitu baik. Lihat saja siaping itu. Apakah dia akan begitu baik? 996 Iblis bayangan juga melihat keraguan dari tuan manusia ini. Dia terbatuk dan berkata, saya tahu apa yang Anda curigai, tetapi Tuan Sia mengatakan kepada saya bahwa jika dia ingin membunuh Anda, dia tidak perlu melakukan apapun. Dia hanya perlu melihat Anda mati, dan dia tidak melakukannya. Perlu memasang jebakan. Ini hanya melepas celananya dan kentut. Kata-katanya vulgar dan lugas. Namun, Wu Kuan dan yang lainnya menikmatinya. Memang benar demikian. Selama siaping tetap acu-ta'acu dan mengabaikan ancaman alien, mereka akan mati. Apakah dia masih perlu mengeluarkan banyak upaya untuk berkomplot melawan mereka? Meski begitu, mereka masih merasa sedikit tidak nyaman. Bagaimanapun, ini adalah momok siaping. Hanya sedikit dari mereka yang percaya bahwa tidak ada yang mencurigakan dalam hal itu. Tentu saja, ini adalah kam dari lima balapan besar. Keamanannya ketat. Sangat tidak realistis bagiku untuk menyelamatkan kalian semua sendirian. Iblis bayangan mengabaikan pemikiran Tuhan manusia ini dan melanjutkan, jadi Tuhan Sia membuat rencana. Dalam waktu tiga hari, dia akan menyerang kam sementara dari lima ras besar dan membunuh semua alien. Darah akan mengalir seperti sebuah sungai. Mungkin kamu belum tahu, tapi Tuhan Sia sengaja mencapai kesepakatan dengan alien ini. Dia bilang dia akan memberi mereka waktu tiga hari untuk memikirkannya, tapi nyatanya, itu untuk membuat mereka mati rasa. Jika waktunya habis, kami akan melanjutkan pasukan kami dan meratakan kam ini. Kami akan membuat mereka lengah. Dan ketika saatnya tiba, kalian akan berjuang untuk keluar. Kalian akan bekerja sama dari dalam dan luar untuk membunuh semua alien dan membalas dendam. Iblis bayangan mengungkapkan rencana keseluruhannya. Apa? Wajah para tetua dari lima ras besar yang memantau wukuan dan tawanan lainnya berubah. Mereka sangat murung. Mereka tidak menyangka manusia siaping memiliki rencana yang sangat jahat. Tercelah. Tetua suku iblis kekeringan mengumpat. Aku bertanya-tanya mengapa bajingan itu begitu baik. Dia bahkan mengatakan bahwa dia akan memberi kita waktu tiga hari untuk memikirkannya. Ternyata dia hanya mencoba untuk menurunkan kewaspadaan kita dan melancarkan serangan. Menyerang tiga hari kemudian, sungguh tercelah dan tak tahu malu. Ia terkejut dan marah. Jika mereka tidak memantau situasi para tawanan dan menerima informasi ini, mereka akan berada dalam kegelapan dan dengan bodohnya menunggu negosiasi dalam tiga hari. Pada saat itu, mereka tidak siap. Meski belum sepenuhnya musnah, mereka akan menderita kerugian besar. Bukankah itu takut kita akan membunuh para tawanan ini? Tetua raksasa batu menggertakkan giginya. Tetua ras kayu hitam menggertakkan gigi dan berkata, tentu saja manusia bajingan itu tidak takut. Dia sudah memperhitungkan segalanya. Jika kita ingin bernegosiasi dengan siaping itu, kita tidak bisa kehilangan tawanan itu. Jadi, bagaimana dia bisa takut? Banyak tetua mengangguk. Sampai batas tertentu, kelompok tawanan manusia ini sudah berada di bawah perlindungan mereka. Sebelum mereka mencapai tujuan mereka, mereka tidak akan mati. Dapat dikatakan bahwa mereka sangat aman. Kamu ingin menghancurkan kami dalam tiga hari? Ayo pergi dan musnahkan bajingan itu sekarang juga dan lihat kemampuan seperti apa yang dia miliki. Tetua klan iblis kekeringan berbicara dengan suara dingin dan melonjak dengan niat membunuh. Penatua perlombaan mesin melambaikan tangannya. Jangan cemas. Mari kita dengarkan dulu apa yang dikatakan mata-mata ini. Pada saat ini, Wu Kuan dan yang lainnya tidak sebahagia yang diperkirakan oleh para tetua dari lima ras utama. Mereka semua bingung ketika bertanya, pasukan mendekat. Hak apa yang Anda miliki untuk menekan kami dengan pasukan Anda? Tahukah kamu bahwa ini adalah perkemahan dari lima ras besar? Tahukah kamu bahwa ada lebih dari 10 ribu tentara di sini? Mungkinkah Anda di sini untuk membuang nyawa Anda? Mereka merasa Sadofin sedang bercanda. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Sadofin tidak menjelaskan banyak tentang masalah ini. Bagaimanapun, kami memiliki kekuatan untuk menghadapi kelompok alien ini. Saya akan datang lagi tiga hari kemudian di malam hari. Saat itu, saya akan melepaskan kalian semua dan berkoordinasi dengan Tuan Sia dari dalam. Saya yakin jika Anda semua menimbulkan masalah dari dalam, kelompok alien itu pasti akan lengah. Setelah mengucapkan kata-kata ini, ia berbalik dan pergi, dengan cepat menghilang dari sel penjara. Wu Kuan memandang orang-orang di sekitarnya dan menjadi orang pertama yang bertanya, apa pendapat kalian tentang masalah ini? Seseorang berkata dengan lugas, saya masih skeptis mengenai masalah ini. Itu benar. Itu si Jalang Sia. Bagaimana dia bisa melakukan sesuatu yang begitu berat dan tidak bermanfaat? Dia bahkan mengirim pasukan untuk menyelamatkan kita. Lelucon yang luar biasa. Dia sudah lama menginginkan kita mati. Juga, bagaimana pasukan itu muncul? Apakah mereka muncul begitu saja? Bukan begitu caramu menakut-nakuti orang. Apa menurutmu kami bodoh? Tapi sekarang, kita tidak punya pilihan selain mempercayainya. Paling tidak, kita harus berpura-pura mempercayainya. Bagaimanapun, bocah nakal itu adalah satu-satunya kesempatan kita untuk bertahan hidup. Banyak Grandmaster manusia yang saling memandang tanpa daya. Bahkan jika mereka tidak percaya pada karakter Siaping, dia adalah harapan terakhir mereka saat ini. Dong. Saat ini, pintu sel penjara dibuka. Sekelompok tetuara segera menerobos masuk. Wajah mereka muram saat mereka menatap wukuan dan yang lainnya. Bicaralah. Kenapa kamu tidak bicara? Sepertinya kamu sedang bersenang-senang berbicara dengan mata-mata itu tadi. Tetua iblis kekeringan mencibir. Anda bahkan ingin meratakan kubu dari lima balapan besar kami dalam tiga hari dan bekerja sama dari dalam. Of. Kamu sebenarnya punya pemikiran seperti itu. Kalian semua dibutakan oleh lemak babi. Tahukah kamu cara menulis kata, Kematian. Aura pembunuhnya hampir terlihat. Mendengar kata-kata ini, wajah wukuan dan yang lainnya berubah menjadi hijau. Bagaimana mereka bisa membayangkan percakapan mereka dengan mata-mata ras iblis akan didengar oleh kelompok alien ini? Mereka praktis tertangkap basah. Mereka semua mengutup dalam hati mereka. Bayangan iblis bajingan itu tidak bisa diandalkan sama sekali. Bagaimana cara mereka mencoba menyelamatkan mereka? Itu jelas-jelas berusaha membunuh mereka. Bagaimana bisa ada mata-mata yang bisa ditemukan dengan mudah? Ini terlalu konyol. Jika bayangan iblis itu masih ada di sini, mereka pasti ingin mencekik iblis yang tidak dapat diandalkan ini dengan tangan mereka sendiri. Tuhan, bukan itu yang kau pikirkan. Faktanya, itu adalah iblis yang datang ke sini untuk menabur perselisihan. Kami tidak mengetahuinya sama sekali. Kami baru saja bertemu. Elevesan buru-buru menjauhkan dirinya dari bayangan iblis. Bang! Penatua iblis kekeringan bergegas maju dan segera memberikan pukulan pada lusan, menyebabkan mata kirinya membengkak. Dia mengumpat, pilih pantatmu. Apakah kamu benar-benar menganggap kami idiot? Apakah kamu pikir kami akan mempercayaimu hanya karena kamu mengucapkan beberapa patah kata? Kamu sedang mengobrol dengan penuh semangat. Kamu ingin membakar kertas kuning dan memotong ayam kuning untuk bersumpah setia. Kamu bahkan mengatakan ini pertama kalinya kamu bertemu dengan kami. Kamu bahkan tidak perlu membuat kebohongan. Ia tidak tahan lagi dan meninju mata kanan Elevesan lagi. Kali ini simetris dan berubah menjadi mata panda. Elevesan jatuh ke tanah, memegangi kepalanya dan berteriak. Dia sangat cemberut. Ini adalah bencana yang tidak patut terjadi. Naik dan hajar kelompok manusia ini. Mereka masih ingin bekerja sama dari dalam dan memusnahkan kita. Mari kita lihat apakah mereka masih berani bekerja sama setelah kita menghajar mereka setengah mati. Elder, manusia siaping itu meminta kita menyediakan makanan dan minuman yang baik bagi mereka. Kalau tidak, konsekuensinya akan mengerikan. Menafkahi ibumu, siaping adalah ayahmu. Apapun yang dia katakan, lakukanlah. Segera naik dan pukul mereka setengah mati. Itu benar. Sialan. Siaping sangat marah sekarang sehingga asap hampir keluar dari tujuh lubangku. Mari kita hajar kelompok tawanan manusia ini selama setengah jam untuk melampiaskan kemarahan di hati kita. 997 Setengah jam kemudian, Elefe Sandan yang lainnya dipukuli hingga babak belur dan jatuh ke tanah, hampir tidak bernapas. Mereka tidak lagi memiliki kekuatan untuk mengatakan sepatah kata pun dan sangat menderita. Sekalipun kerabat mereka datang ke sini, mereka mungkin tidak akan bisa melihat seperti apa rupa aslinya. Siaping. Elefe Sandan yang lainnya mengertakan gigi. Kata-kata ini hampir keluar dari celah di antara gigi mereka. Mereka akhirnya mengerti bahwa jika bukan karena mulut besar bajingan siaping itu, ini tidak akan terjadi. Itu tidak ingin menyelamatkan mereka. Dia hanya ingin membunuh mereka. Meskipun mereka tidak tahu apa yang direncanakan si bajingan siaping, tidak ada keraguan bahwa itu pasti tidak bermanfaat bagi mereka. Namun, tidak ada gunanya meskipun mereka mengatakan sesuatu sekarang. Mereka akan dianggap bohong oleh manusia. Bahkan jika mereka ingin mengungkapnya, tidak banyak alien yang akan mempercayainya. Apalagi mereka juga dipukuli hingga tewas. Mereka tidak dapat mengatakan apapun meskipun mereka menginginkannya. Pada saat ini, setelah menghajar kelompok tawanan manusia ini, suasana hati para tetua dari lima ras utama jauh lebih baik. Mereka merasa kemarahan yang mereka derita dari siaping akhirnya bisa dilampiaskan pada kelompok tawanan ini. Apa yang kita lakukan sekarang? Haruskah kita membunuh kelompok tawanan manusia ini? Kalau tidak, jika kelompok tawanan manusia ini benar-benar bekerja sama dalam waktu tiga hari, saya khawatir kita akan menderita kerugian besar. Tetua ras Drotdemon sangat kejam. Tolong jangan. Tetua ras mesin menggelengkan kepalanya. Apa gunanya membunuh mereka sekarang? Mereka hanya tawanan tanpa kekuatan untuk mengikat ayam. Membunuh mereka hanya akan membuat musuh waspada dan meningkatkan kewaspadaan manusia itu. Sebenarnya, jika mereka ingin berkomplot melawan kita, mengapa kita tidak bisa berkomplot melawan mereka? Matanya berkedip, menunjukkan jejak pengkhianatan. Apa maksudmu? Tetua raksasa batu dan alien lainnya memandang ke arah tetua ras mesin. Tetua ras mesin mencibir. Jika mereka ingin menyerang kam kita dalam tiga hari, biarkan mereka menyerang. Namun, kita bisa memasang jebakan besar dan menunggu mereka masuk dengan patuh. Sekarang, kita harus kembali ke suku dan mengumpulkan sejumlah besar elit untuk menyergap di sini. Pikirkanlah. Mereka awalnya mengira kita hanya memiliki 10 ribu orang, tetapi setelah membunuh kita, mereka menyadari bahwa ada puluhan ribu orang. Saya khawatir sekelompok manusia bajingan itu akan ketakutan setengah mati. Mendengar ini, para tetua lainnya tertawa sinis. Mereka langsung merasa senang. Manusia itu berpikir bahwa rencana jahatnya telah berhasil, tetapi siapa yang tahu bahwa mereka akan mengalahkannya dalam permainannya sendiri. Ketika kelompok manusia dan iblis itu menyerbu ke dalam kam, mereka mungkin akan ketakutan sampai-sampai mengompol ketika melihat jumlah mereka. Tidak buruk, ini rencana yang bagus. Seperti yang diharapkan dari ahli strategi dan wadah pemikir dari 5 spesies kita. Ayo kita lakukan dengan cara ini. Bunuh manusia itu. Kamu ingin menghancurkan perkemahan 5 ras besar kita. Kamu hanya mendekati kematian. Kita tunggu saja sampai manusia-manusia itu datang mengetuk pintu kita dan membuang nyawa mereka. Para tetua dari berbagai ras dipenuhi dengan niat membunuh. Mereka telah memutuskan untuk memobilisasi pasukan mereka, memobilisasi sejumlah besar elit suku untuk menyergap tempat ini, menunggu siaping masuk ke dalam perangkap. Tentu saja, pergerakan 5 klan dalam mengerahkan pasukannya tidak bisa disembunyikan dari siaping dan yang lainnya. Meskipun mereka mengira mereka sangat tertutup, bagaimana mungkin pengerahan pasukan dalam skala besar tidak bisa bocor. Kaka, seperti yang kamu duga, para tetua dari 5 ras besar telah benar-benar memobilisasi para elit suku mereka. Gagak kemalangan bersembunyi di udara dan mengetahui tindakan alien. Ia segera kembali melaporkan, nadanya sangat bersemangat. Setelah penjelajahan selama beberapa hari ini, usaha mereka tidak sia-sia. Mereka melakukan anti-pengintaian terhadap alien tersebut dan akhirnya menemukan markas dari 5 ras besar. Mereka menemukan bahwa 5 ras besar sebenarnya hidup bersama, membentuk kota suku yang besar. Tempat ini sangat makmur, tetapi keamanannya sangat ketat sehingga seekor lalat pun tidak dapat masuk. Sangat bagus. Siaping menyentuh dagunya, kami akan menunggu elit alien ini keluar. Dengan cara ini, ketika kami pergi ke markas suku, tidak akan ada banyak penjaga, dan bagian dalam sarang alien akan kosong. Jika saatnya tiba, kita bisa menyerang dan merebut buah roh 5 elemen. Bukankah itu mudah? Tujuan sebenarnya bukanlah untuk menyelamatkan wukuan dan yang lainnya, tetapi menggunakan orang-orang ini sebagai alasan untuk memancing harimau menjauh dari pegunungan dan memobilisasi lebih dari separuh penjaga asing di suku tersebut. Dengan cara ini, mereka bisa menyelinap ke markas 5 ras besar. Tanpa penjaga dalam jumlah besar, perkemahan 5 ras besar akan menjadi seperti keindahan telanjang yang bisa dikagumi sesuka hati. Saya tidak menyangka kelompok alien itu benar-benar tertipu. Tu Linglong tidak bisa berkata-kata. Sekelompok alien dibodohi oleh Xia Ping. Mereka mungkin bahkan tidak tahu apa yang terjadi sebelum sarang mereka musnah. Jika kelompok alien mengetahui hal ini, mereka mungkin akan marah dan sangat marah hingga paru-paru mereka meledak. Tentu saja, kelompok manusia yang ditawan pasti akan sangat tidak beruntung, dan mereka akan dicabik-cabik oleh alien yang marah. Namun, manusia jahat ini tidak peduli. Bagaimanapun, ada permusuhan antara kedua belah pihak, dan mereka sudah lama menganggap satu sama lain sebagai peon yang bisa digunakan. Jika kita bisa mendapatkan buah roh lima elemen, kita bisa maju ke alam raja. King Luan mengepalkan tangan merah mudanya. Mereka datang ke alam rahasia kali ini demi mendapatkan buah roh lima elemen. Adapun metode untuk mendapatkan buah roh lima elemen, tidak ada yang peduli sama sekali. Yang mereka inginkan hanyalah hasilnya. Jika mereka tidak mendapatkannya, mereka mungkin akan mati karena usia tua di alam rahasia ini selama sisa hidup mereka, dan mereka bahkan mungkin mati karena kejaran lima ras besar. Mata monster lainnya berkedip. Alasan mengapa mereka melakukan yang terbaik untuk membantu Xiaoping bukan hanya karena mereka diancam oleh Xiaoping, tetapi juga karena mereka menemukan harapan untuk mendapatkan buah roh lima elemen. Jika bukan karena Xiaoping, mereka mungkin hanya bisa melihat kota dan menghela nafas tanpa daya. Singkatnya, jangan tinggalkan jejak apapun akhir-akhir ini. Pertahankan postur menyerang dan bingungkan alien ini. Biarkan mereka berpikir bahwa kita benar-benar akan menyerang kam sementara mereka. Xiaoping berkata sambil tersenyum, pada malam hari tiga hari kemudian, ketika semua elit mereka keluar, kita akan membunuh jalan kita ke markas kelompok alien ini dan mendapatkan buah roh lima elemen sepenuhnya. Hatinya melonjak karena kegembiraan. Dia akhirnya sampai pada langkah terakhir. Jika dia bisa mendapatkan buah roh lima elemen, maka perjalanan ke alam rahasia ini akan berhasil sepenuhnya. Terlebih lagi, begitu dia bisa maju ke alam raja, itu akan menjadi peningkatan yang luar biasa. Bahkan di alam semesta, dia akan memiliki sedikit kemampuan untuk mendapatkan pijakan. Setidaknya, dia bisa dianggap sebagai umpan meriam. Ketiga Grandmaster manusia tua juga mengepalkan tangan mereka. Mereka telah hidup selama ratusan tahun dan terjebak dalam kemacetan puncak Grandmaster. Sekarang setelah mereka akhirnya melihat secerca harapan untuk menerobos, mereka tidak akan pernah menyerah. Iya, kakak. Semua monster di sekitarnya mengangguk. Mereka juga tahu bahwa masalah ini sangat penting. Jika ada sedikit saja kesalahan, usaha mereka selama berhari-hari mungkin akan dianggap sia-sia. 998 Tiga hari kemudian, malam yang gelap dan berangin. Suasana sangat sepi di kam sementara dari lima balapan besar. Banyak prajurit elit yang sedang menyergap dalam kegelapan, menahan nafas mereka. Suasananya dipenuhi dengan niat membunuh. Pada saat ini, di markas besar kam, semua tetua berkumpul. Ekspresi mereka sangat santai, tidak seguguh para prajurit karena yakin akan kemenangan. Untuk menghadapi sia-ping dan yang lainnya, mereka memberitahu klan mereka dan mengirim sejumlah besar tentara elit ke sana. Bisa dikatakan pasukan elit dari lima ras besar telah berkumpul di sini. Tidak peduli berapa banyak pembantu yang dimiliki manusia, mereka tidak akan bisa menandingi lima ras besar. Kapan manusia itu akan menyerang? Tetua monyet kekeringan merasa bahwa dia sedikit tidak sabar. Dia sangat ingin melihat ekspresi kaget dan putus asa manusia itu. Jangan cemas. Kudengar mereka akan menyerang pada pukul tiga atau empat pagi. Ini saat yang paling santai bagi kita. Penatua mesin mengungkapkan pandangan perencanaan. Manusia ini sungguh licik. Dia tahu harus memilih waktu ini untuk menyerang. Tetua raksasa batu itu mencibir. Namun, dia tidak menyangka bahwa kita telah menyiapkan hadiah besar untuk manusia itu. Saya berharap dia tidak mengompol nanti. Dia mengepalkan tangannya yang seperti batu dan memecahkannya. Sebentar lagi, manusia itu akan mati. Dia telah membodohi kita begitu lama. Malam ini akan menjadi akhir dari semuanya. Tetua Blackwood dipenuhi dengan niat membunuh. Dia telah menunggu cukup lama untuk membunuh manusia itu. Meskipun dia adalah makhluk yang sangat sabar, dia tidak tahan dengan bocah nakal ini yang melompat-lompat. Penatua Slimet tidak mengatakan apa-apa dan terus berdiri diam di samping. Para tetua dari lima ras besar semuanya sangat bersemangat. Mereka mengobrol sambil minum teh. Suasananya sangat santai dan menyenangkan. Mereka menunggu Siaping dan yang lainnya muncul, menunggu kelompok manusia dan iblis ini masuk ke dalam perangkap. Wukuan dan Grandmaster manusia lainnya juga diam-diam menunggu di kampara tawanan. Meski mereka juga dipukuli sampai mati, masih ada secerca harapan di hati mereka. Mereka berharap Siaping bisa menyelamatkan mereka dan menyelamatkan mereka dari jurang penderitaan ini. Namun, penantian mereka mungkin sia-sia. Siaping dan yang lainnya diam-diam telah muncul di kota lima ras besar yang jauhnya ribuan mil. Mereka sampai di puncak gunung di luar kota. Jadi ini kota dari lima ras besar. Benar-benar besar. Siaping berdiri di puncak gunung dan memandang ke bawah ke kota yang dibangun oleh lima ras bersama. Ia melihat kota itu dikelilingi oleh tembok besar yang tingginya ratusan meter dan tebalnya tak tertandingi. Bahkan jika sebuah rudal menghantam tembok kota, tembok itu tidak akan rusak sama sekali. Ini semua adalah ulah rock giants. Meskipun tidak ada musuh di dunia rahasia ini, mereka secara naluriah membangun tembok yang sangat besar. Itu seperti naga raksasa yang bercokol di tanah, membentang lebih dari 10 kilometer. Kami sudah menyelidiki kota ini. Meski lima ras besar tinggal di kota yang sama, faktanya kota ini terbagi menjadi lima wilayah besar. King Luan berkata dengan sungguh-sungguh. Siaping juga mengangguk. Meski saat itu malam hari, dengan kekuatan mata gagak emas, cuacanya seterang siang hari. Dia bisa dengan jelas melihat tata kota. Kota ini dibagi menjadi lima wilayah besar. Satu wilayah dipenuhi ratusan gunung berapi. Gunung-gunung berapi ini berkumpul seolah membentuk suatu suku. Rumah-rumah padat dibangun di atas gunung berapi. Ini mungkin adalah wilayah ras iblis kekeringan. Salah satu wilayahnya adalah sebuah danau besar yang membentang sejauh mata memandang. Tampaknya banyak selimeh yang tinggal di kedalaman danau. Rumah yang tak terhitung jumlahnya dibangun di bawah danau. Di sebelah danau ada wilayah lain. Itu adalah hutan yang sangat luas, subur dan hijau. Pohon-pohon kuno yang tak terhitung jumlahnya tumbuh di daratan. Namun suasana hutan ini sangat aneh. Langit dipenuhi aura gelap. Tanah di tanah berwarna hitam seperti rawa. Ini mungkin adalah wilayah ras Blackwood. Ada juga wilayah besar di dekat tembok kota. Dikelilingi oleh pegunungan batu. Bahkan sehelai rumput pun tidak tumbuh di sana. Banyak juga rumah batu yang dibangun di sana. Banyak rogians datang dan pergi. Wilayah yang tersisa adalah wilayah ras mekanik. Wilayah ini sangat mengejutkan. Tidak diketahui dari mana mereka menggali banyak logam dan membangun sejumlah besar rumah logam. Itu terlihat sangat fiksi ilmiah. Seluruh wilayah dipenuhi dengan metal key. Itu tidak cocok untuk ditinggali manusia. Seolah-olah udara di sini dipenuhi dengan bau logam. Jika seseorang tinggal di sini dalam waktu lama, tubuhnya akan berubah menjadi logam. Sayangnya, teknologi ras mereka sudah lama rusak. Atau lebih tepatnya, itu dihancurkan sepenuhnya oleh ras iblis kuno. Sebab, teknologi mereka masih dalam era feodal. Mereka hanya bisa membuat senjata dingin. Tapi dimanakah lima elemen buah roh? Siaping hanya mengkhawatirkan hal ini. Green Phoenix menunjuk ke depan. Di sana, di tengah-tengah lima wilayah, ada lima pohon dewa. Itu adalah tanaman ajaib yang dipuja bersama oleh kelima ras. Buah roh lima elemen tumbuh di pohon dewa ini. Di tengah lima wilayah, terdapat ruang kosong yang sangat luas. Ada lima pohon dewa yang tingginya seratus meter. Mereka memancarkan cahaya lima warna yang saling terkait satu sama lain. Mereka ditanam di posisi berbeda, membentuk formasi lima elemen. Energi logam, kayu, air, api, dan tanah dipancarkan. Mereka menyatu satu sama lain dan beresonansi dengan langit dan bumi. Seolah-olah ada penghalang energi besar yang menyelimuti wilayah ini. Itu seperti tanah suci, tidak mengizinkan siapapun masuk. Luar biasa. Apakah kelima pohon dewa ini adalah pohon yang menumbuhkan lima elemen buah roh? Saya ingin tahu apakah mereka dapat dicabut. Siaping menyentuh dagunya dan mengungkapkan cahaya berbahaya. Dicabut. Green Phoenix memandang Siaping tanpa berkata-kata. Ini hanyalah seorang bandit. Dia ingin merebut segala hal baik yang dilihatnya. Sebelumnya, rumah Raja Iblis Hiu telah dikosongkan seluruhnya oleh bajingan ini. Dikatakan bahwa ada juga pohon roh di sana, tetapi pohon itu juga dicabut oleh bajingan ini. Rasanya seperti mencabut bulu angsa. Kamu hanyalah seorang taoti. Tu Linglong menatap tajam ke arah Siaping. Apa gunanya mencabutnya? Hanya makhluk dari lima ras besar yang bisa memelihara kelima pohon dewa ini. Bahkan jika orang lain mencabutnya, mereka hanya bisa mendapatkan pohon biasa yang akan cepat layu, jadi tidak ada gunanya. Jika pohon roh lima elemen dapat dicabut, banyak ras di alam semesta yang ingin mentransplantasikannya dan menumbuhkan buah roh lima elemen. Namun, hanya makhluk dari lima ras yang dapat mengolah pohon roh. Mungkin bukan itu masalahnya. Mata Siaping berkedip. Dia memiliki api luar biasa yang tertinggi seperti api kehidupan. Dikatakan mampu mengisi kembali semua energi kehidupan dan mendorong pertumbuhan ramuan roh yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan pohon roh lima elemen pun tidak terkecuali. Jika dia bisa mentransplantasikan pohon-pohon ini dan menempatkannya di dunia manusia, bukankah dia akan mampu menghasilkan lima elemen buah roh secara berkelompok dan terus menghasilkan para penggarap alam raja? 999. Lupakan saja, jangan bicarakan ini. Mari kita pikirkan bagaimana cara masuknya. Qian Luan memandang bandit itu dengan marah. Dia tidak ingin mengatakan apapun kepada bandit manusia ini. Bagaimanapun, penjarahan telah menyatu dalam darahnya, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Ini masalah kecil. Sekarang sebagian besar tentara elit telah pergi, bagian dalamnya sangat kosong. Seharusnya mudah bagi kita untuk masuk. Xia Ping menyentuh dagunya dan merasa ini bukan masalah besar. Qian Luan melambaikan tangannya. Kalau begitu ayo pergi. Jangan buang waktu di sini. Kalau tidak, jika kita ditemukan oleh alien itu, mereka mungkin akan segera kembali untuk mendukung kita. Kita harus menyelesaikan ini secepatnya. Wuss. Begitu dia mengatakan itu, Xia Ping dan yang lainnya segera pindah. Mereka berpisah ke berbagai arah dan mendarat dari puncak gunung. Mereka dengan cepat mendekati kota besar itu dan sampai di sekitar tembok kota setinggi ratusan meter. Para penjaga di sekitar tembok kota semuanya adalah raksasa batu. Mereka mengobrol di tembok kota dan tidak memperhatikan situasi di sekitar mereka. Ini karena dunia rahasia ini telah lama damai dan tidak ada musuh khusus. Dapat dikatakan bahwa monster gunung wanyau tidak datang ke sini untuk berlatih selama lebih dari seribu tahun. Kota-kota raksasa dari lima ras besar tidak pernah diserang oleh musuh. Oleh karena itu, para penjaga raksasa batu sudah lama bersikap sangat santai. Sehari-harinya, mereka hanya ngobrol santai, seolah-olah mereka adalah PNS yang berangkat kerja. Itu hanya pekerjaan rutin. Ditambah lagi, tubuh Xia Ping dan yang lainnya terlalu kecil untuk raksasa batu itu. Mereka seperti lalat, di bawah naungan malam, wajar jika mereka tidak dapat menemukannya. Setelah beberapa napas, Xia Ping dan yang lainnya dengan cepat memasuki kota sementara raksasa batu tidak memperhatikan. Mereka terdiam seolah menyatu dengan langit malam. Mereka berlari sepanjang jalan, dengan hati-hati menghindari alien di kota dan berusaha menghindari konflik. Jika mereka dapat mengambil buah roh lima elemen tanpa memberitahu siapapun, itu akan menjadi yang terbaik. Sama seperti ini, setelah berlari selama setengah jam, Xia Ping dan yang lainnya akhirnya mendekati area pusat kota besar itu. Hah, saya tidak bisa masuk. Setelah mendekati area pusat, Xia Ping segera menemukan bahwa area ini dikelilingi oleh perisai energi yang sangat besar. Itu seperti cangkang telur yang menutupi segala arah. Tidak ada kesenjangan sama sekali. Jika ada yang ingin melewati perisai energi ini, mereka pasti akan ditemukan oleh penjaga di sini. Saya tidak dapat menemukan celah apapun. Green Luan juga mengitari tempat ini, tapi dia tidak menemukan kekurangan apapun. Tampaknya area pusat ini telah diatur dengan susunan lima elemen. Lima energi logam, kayu, air, api, dan tanah membentuk sebuah siklus, terkondensasi menjadi domain besar, mengisolasi ruang di luar. Banyak setan juga mengerutkan kening. Awalnya, mereka ingin masuk secara diam-diam, tapi dari kelihatannya, segalanya tidak sesederhana itu. Kelima ras tersebut masih sangat menghargai perlindungan tanah suci ini. Bahkan jika semua elit diberangkatkan, tanah suci ini bukanlah tempat yang bisa dimasuki orang biasa. Tidak ada cara lain, ayo serang saja. Cahaya dingin muncul di mata Xia Ping. Karena mereka sudah ada di sini, mustahil bagi mereka untuk menyerah. Selain itu, ini juga merupakan negara bagian yang paling rentan dari lima ras. Jika mereka melewatkan kesempatan ini, mereka mungkin tidak akan mendapatkan kesempatan lain. Baiklah. Banyak setan juga mengangguk. Mereka tahu bahwa ini adalah solusi terbaik. Suara mendesing. Setelah mengambil keputusan, Xia Ping segera tiba di pintu masuk tanah suci. Saat itu, penjaga di pintu masuk masih menguap. Karena tempat ini sudah terlalu lama damai, tidak ada yang berani menyerbu, dan mereka sudah lama terbiasa. Rutinitas sehari-hari mereka adalah menunggu sampai mereka pulang kerja. Tiga hari untuk menjemur jala, dua hari untuk menangkap ikan. Siapa di sana? Tapi bagaimanapun juga, mereka semua adalah elit yang dipilih oleh lima ras. Masing-masing dari mereka setidaknya memiliki kekuatan surga ketujuh alam kekuatan tertinggi atau lebih tinggi. Mereka sangat peka terhadap bahaya dan langsung memperhatikan Xia Ping dan yang lainnya di pintu masuk. Berengsek. Xia Ping menjawab dengan santai. Tuanku, Tuanku sudah lama meninggal. Bagaimana dia bisa ada di sini? Penjaga slime itu menjawab dengan bingung. Bodoh, ini penyusup. Dia manusia, seorang penjaga klan iblis kekeringan berteriak. Ia memandang Xia Ping dan iblis di belakangnya dengan kaget, dan rambutnya tiba-tiba berdiri. Ia tahu bahwa manusia ini pasti tidak muncul di tanah suci untuk mentraktir mereka makan. Seperti kata pepatah, yang datang dengan niat baik tidak datang, dan yang datang tidak datang dengan niat baik. Sekalipun ia belum pernah mendengar pepatah seperti itu, ia tahu bahwa itu serupa. Sial, bagaimana mungkin manusia bisa muncul di tempat ini? Ini adalah manusia Xia Ping. Potretnya telah lama tersebar di seluruh kota. Aku bisa mengenalinya bahkan jika dia berubah menjadi abu. Tidak mungkin, bukankah Xia Ping masih harus menghadapi para tetua? Dikatakan bahwa dia berencana berperang dengan sejumlah besar elit. Mengapa manusia ini datang ke tanah suci kita sekarang? Iya, itu sama sekali tidak masuk akal. Apa dia punya skill doppelganger? Para penjaga yang hadir tercengang. Mereka masih belum mengetahui apa yang terjadi hingga saat ini. Wilayah mereka telah diserang secara diam-diam. Mereka belum pernah mengalami hal seperti itu. Menyerang. Xia Ping segera memberi perintah untuk menyerang para penjaga ini saat mereka dalam keadaan linglung. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Tiga Grandmaster manusia, Green Phoenix, Tu Linglong, Crow of Misfortune, dan iblis lainnya juga tidak ragu-ragu. Mereka menyerang dari segala arah dan segera mengepung rombongan penjaga tersebut. Mereka tidak ragu-ragu dan menggunakan seluruh kekuatan mereka. Dong, dong, dong. Dalam sekejap, puluhan alien yang menjaga pintu masuk tanah suci tersambar petir. Mereka terjatuh ke tanah, mulutnya berbusa, dan langsung pingsan. Tanah bergetar, dan kekuatan besar menyebabkan puluhan retakan muncul di tanah. Seperti kilat, retakan itu terus bersik-sak dan meluas hingga kekejauhan. Dentang, dentang, dentang. Namun, invasi ini diketahui oleh para penjaga di tanah suci. Mereka segera membunyikan bel untuk meminta bantuan. Dalam sekejap, bel bergema di langit malam yang tenang. Suara bel yang tajam bergema di setiap sudut tanah suci. Segera, penjaga dari lima klan besar yang masih berada di sekitar kota bangun satu per satu. Apa yang sedang terjadi? Mengapa bel bantuan berbunyi? Suara ini sudah tidak dibunyikan selama ribuan tahun. Kenapa sekarang berbunyi? Itu tanah suci. Ada masalah besar di tanah suci. Para penjaga tanah suci meminta bantuan. Sial, pencuri mana yang berani menyerbu tanah suci dari lima klan besar? Apakah mereka mendekati kematian? Pasti manusia dan iblis-iblis itu. Siapa lagi yang berani menyerang tanah suci tanpa alasan kecuali mereka? Cepat pergi membantu, atau tanah suci kita akan tamat? Ekspresi para penjaga dan tetua dari lima klan besar berubah drastis. Mereka tahu pentingnya tanah suci. Mereka tidak mampu kehilangan pohon spiritual lima elemen. Setelah dihancurkan oleh penjaja ini, itu akan menjadi bencana yang menghancurkan bumi. Namun, mereka tersebar di setiap sudut kota, dan jalan yang harus ditempuh dari tanah suci masih panjang. Dibutuhkan sejumlah waktu tertentu untuk sampai ke sana. Seribu. Suara mendesing. Siaping dan yang lainnya bergegas ke tanah suci dan segera merasakan kekayaan kekuatan lima elemen di area tersebut. Lima energi logam, kayu, air, api, dan tanah terus mengalir. Seolah-olah tempat ini telah menjadi tanah harta karun untuk bercocok tanam. Jika mereka berkultivasi di sini, kecepatannya mungkin beberapa kali lebih cepat daripada di tempat biasa. Pohon dewa ini tidak hanya dapat menumbuhkan buah roh lima elemen, tetapi juga dapat membentuk tanah suci untuk bercocok tanam. Sungguh ajaib. Ketiga Grandmaster menghela nafas dengan emosi. Hati mereka sangat tersentuh. Jika mereka dapat mencabut kelima pohon dewa ini dan memindahkannya kembali ke dunia manusia, maka manusia akan menjadi kaya. Sayangnya, tanpa pengasuhan lima ras, kelima pohon dewa ini tidak akan mampu bertahan. Menarik. Siaping menyentuh dagunya dan melihat kelima pohon dewa yang ditanam di tanah. Mereka kebetulan berada di lima arah berbeda, seperti susunan pentagram. Mereka memancarkan cahaya warna-warni, yang sangat ajaib. Tampaknya setiap cabang dan daun dipenuhi dengan energi yang kaya dari lima elemen. Sedikit nafas bisa membuat orang merasa segar, dan lautan kidantian mereka akan bergetar. Akar mereka berakar kuat di tanah, dan tidak ada yang tahu seberapa jauh jangkauannya. Mereka hanya mengetahui bahwa akar yang tebal terlihat di tanah, seperti naga tanah yang merangkak di tanah. Itu sangat menindas. Lihat, itu adalah buah roh lima elemen. Tulinglong segera menyadari ada tujuh atau delapan buah roh yang tergantung di pohon dewa. Itu bukan hanya satu pohon dewa. Pada dasarnya, ada tujuh atau delapan buah roh di setiap pohon dewa. Itu adalah buah roh kayu, buah roh air, buah roh bumi, buah roh api, dan buah roh logam. Mereka memiliki hubungan yang tidak bisa dijelaskan satu sama lain. Tampaknya pohon dewa ini memiliki ketinggian yang seragam, dan jumlah buah roh yang tumbuh di atasnya juga sama. Namun, buah roh yang tergantung di dahan memancarkan cahaya putih redup. Mereka tampak sangat kecil, seolah-olah belum matang sepenuhnya. Buah roh ini belum matang. Ketiga empu tua itu segera mengetahui bahwa buah roh yang tergantung di pohon belum matang. Mungkin karena itu, para petinggi dari lima ras khawatir akan merusak hasil obat dari buah roh, jadi mereka tidak memetiknya dan membiarkannya tumbuh bebas. Jika tidak, buah yang matang akan dipetik oleh petinggi dari lima ras dan dimakan sendiri. Bukan giliran siaping yang memetiknya. Ini merepotkan. Akankah lima elemen buah roh yang masih mentah memiliki kekuatan obat yang cukup bagi kita untuk maju ke alam raja? Gagak kemalangan dan monster lainnya mau tidak mau memiliki keraguan yang sama. Mereka tahu bahwa buah roh lima elemen sangat kuat, tetapi itu hanya dalam kondisi matang. Perbedaan antara buah mentah dan buah matang bagaikan perbedaan antara langit dan bumi. Masalahnya adalah mereka tidak punya waktu untuk menunggu buah roh tersebut matang. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi saat mereka datang ke tempat ini lagi. Mungkin mereka bahkan tidak bisa masuk pada saat itu. Bahkan jika mereka cukup beruntung untuk masuk, mereka akan disergap oleh tentara dan mati tanpa dikuburkan. Untuk sesaat, mereka merasa telah salah perhitungan. Mungkin mereka hanya melakukan hal-hal yang tidak berguna malam ini. Mereka datang ke tanah suci ini hanya untuk berkunjung, dan mereka mungkin harus segera kembali. Belum dewasa, itu bukan masalah besar. Mata siaping berkedip. Dia dapat menggunakan kekuatan hidupnya untuk mempercepat pematangan lima pohon dewa ini dan mempercepat pertumbuhan buah roh lima elemen. Namun, dia tidak mengatakannya dengan lantang. Dia punya rencananya sendiri. Penyusup, ini saatnya kamu mati. Beraninya kamu menyerbu tanah suci lima ras besar kami. Betapa beraninya kamu. Pergilah ke neraka. Apapun tujuanmu, hanya kematian yang menunggu mereka yang menyerbu tanah suci kita. Tiba-tiba, teriakan nyaring datang dari dalam tanah suci. Banyak sesepuh tertinggi yang telah berkultivasi di tanah suci ini terbangun oleh tindakan siaping dan yang lainnya. Mereka terbangun dari budidaya tertutup mereka satu demi satu. Sesepuh tertinggi ini semuanya berada di puncak alam kekuatan tertinggi tahap ke-9. Mereka hanya tinggal selangkah lagi untuk maju ke alam raja. Namun, karena penindasan aturan tanah rahasia ini, lebih sulit bagi mereka untuk maju ke alam raja daripada orang biasa. Jika mereka tidak memiliki bakat tiada taraf dan mengonsumsi sumber daya dalam jumlah besar, mereka akan terjebak di alam kekuatan tertinggi sampai mereka meninggal karena usia tua. Meski begitu, mereka adalah sekelompok lelaki tua yang telah tenggelam dalam alam kekuasaan tertinggi selama ratusan tahun. Mereka telah lama mengembangkan semua jenis seni bela diri hingga tingkat yang luar biasa, yang sangat menakutkan. Oh tidak, banyak sekali lelaki tua di tempat ini. Murid gagak kemalangan menyusut. Ia melihat tujuh atau delapan lelaki tua bergegas keluar dari kedalaman tanah suci. Setiap orang tua sangat kuat. Untungnya, ini adalah tanah rahasia yang menekan budidaya mereka. Jika mereka berada di dunia luar, mungkin ada tujuh atau delapan raja. Gemuruh Dalam sekejap, pohon hitam tua menyerang. Ini adalah tetua tertinggi suku kayu hitam. Ia layu dan tua, dan memancarkan aura kelesuan. Sepertinya ia telah hidup ratusan tahun, dan cabang-cabangnya tampak seperti akan patah. Namun, dengan dukungan energi bumi pada tubuhnya, ia seperti pedang tajam. Ia merobek udara dan menyerang siaping dan yang lainnya. Begitu mereka tertusuk, lubang berdarah yang tak terhitung jumlahnya akan segera muncul di tubuh mereka. Tidak mungkin mereka bisa bertahan hidup. Enyah Siaping melangkah maju dan menendang tanpa melihat. Jejak kaki yang sangat besar terbentuk di udara. Rasanya seperti raksasa turun dan menginjak tanah. Saat ini, dia mengaktifkan kekuatan pusaran. Ia memiliki daya tembus yang sangat kuat dan sangat cepat. Ia membombardir pohon hitam tua itu. Bang! 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 Segera, cabang-cabang hitam itu hancur. Udara berputar dan berputar dengan gila-gilaan. Kekuatan mengerikan meresap ke dalam tubuh pohon hitam tua dan terus-menerus menghancurkannya. Berengsek Tetua pertama suku kayu hitam tidak dapat menahan kekuatan mengerikan seperti itu. Seluruh tubuhnya terlempar. Ratusan cabang di tubuhnya retak, patah, dan jatuh ke tanah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan setegup darah. Namun, warnanya bukan merah, melainkan hijau. Benda itu jatuh ke tanah, mengeluarkan suara mendesis dan merusak tanah. Sebuah selokan dalam sepanjang ratusan meter tiba-tiba terbentuk di tanah oleh tubuhnya. Dia jatuh ke tanah, terengah-engah. Jelas sekali, dia telah kehilangan separuh hidupnya. Dia terlalu galak. Tu Linglong dan monster lainnya tercengang. Xia Ping tidak begitu menakutkan sebelumnya, tetapi setelah waktu yang singkat, dia menjadi lebih menakutkan dari sebelumnya. Dia telah maju ke langit ke-8 maha guru. Ketiga tuan manusia tua itu tercengang. Mereka tahu bahwa Xia Ping hanya berada di langit ke-6 maha guru sebelumnya, tetapi sekarang dia telah maju ke langit ke-8 maha guru. Itu hampir seperti meminum air untuk menerobosnya. Orang aneh ini tidak membutuhkan buah roh lima elemen. Jika dia berkultivasi sendiri, tidak butuh waktu lama baginya untuk maju ke alam raja. Dia jelas jenius, tapi dia masih bersaing dengan manusia untuk mendapatkan sumber daya. Ini terlalu berlebihan.